Intro 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 Hai berjumpa lagi dengan saya balibodak hari ini saya saya jalan-jalan ke tamabi Jepang apa itu tamabi tamabi adalah sekolah sekolah seni yaitu Universitas seni kalau di Bali setara dengan isi dan pasar oke kita lanjut lagi ke perjalanan jalanannya sangat bagus dan lumayan sepi karena ini memasuki musim dingin jadi warna-warna daun dari pohon ini berwarna-warni seperti kalian lihat pada video saya ini dan cuaca sangat cerah ini kira-kira pukul 11 siang Oke saya sudah tiba di kampus tamabi namanya sebelum masuk kita harus diukur suhu badannya itu harus berkisaran antara 36 derajat jesus istilahnya normal dan ini ada kolam di kampus ini dan inilah kebun-kebun yang ada dalam kampus dan warna pohon sudah mulai menguning tapi beberapa masih berwarna jalan-jalan di sebelah kanan ini adalah yang kaca-kaca ini yaitu tempat santai itu baca-baca buku model labadu perpustakaan gitulah dan saya akan memasuki kebun di depan lab ini wah enak sekali disini teman-teman nyaman dan sejuk ini kebunnya dan daun-daunan sudah mulai mengering dan berjatuhan di atas rumput panseh itu ada warna daunnya merah Hai campur hijau ada sedikit kecoklat-coklatan gitu ini ada berwarna kuning ini ada merah sama hijau kita jalan lurus beberapa tamu sedang santai dan anak-anak menikmati bermainnya di kebun ini kita jalan lurus ke depan terus oke begini bentuk bangunannya sangat simpel dan minimalis cuaca sangat bagus teman-teman Hai dan matahari juga matahari juga bersinar dan ini banyak tamu sedang jalan-jalan ini penampakan daripada tempat library atau perpustakaan dan saya akan jalan terus ke depan karena di depan ini kayaknya ada model jualan yaitu seperti pasar lewak atau free market lah istilahnya kalau pasang Inggris coba kita tengok yuk ke dalam pasar lewaknya dan yang jualan menurut informasi ini yaitu siswa-siswa yang kuliah di kampus tamabini Hai dan kampus tamabi ini adalah milik swasta bukan kampus negeri jadi bayar pertahunnya lumayan dan mahal daripada kampus-kampus biasanya yaitu dimana-mana juga begitu kalau sebuah kampus atau sekolah milik swasta jadi harganya mahal tapi kita dapat belajar dengan optimal inilah situasi di kampus tamabi dan mari kita ke depan lihat orang berkerumun Oh ini di sebelah kiri ini orang yang berjejer ini mau nunggu antrian dia mau belanja roti karena ini mau jam 12 sudah mau masukkan siang nah kita masuk ke pasar lewaknya sambil lihat-lihat siapa tahu ada barang-barang yang bagus dan bisa dibeli sebagai boleh-boleh wah tamunya banyak sekali teman-teman ini model-model pasar tradisional kalau di Indonesia ya tamu nya banyak orang jualan juga banyak kanan kiri dari setapak jalan ini wah ini siswa-siswa ini semua teman-teman yang jualan mungkin yang mereka jual ini adalah hasil karya dari kampusnya dan setelah mendapat penilaian atau mendapat nilai dari dosen ia bisa jual di pasar lewak atau free market ini ini situasinya penjualnya ada yang berdiri dan ada yang duduk dan ada yang ngobrol sama teman-temannya kebanyakan tamu yang berkunjung itu anak muda mungkin ada hubungan sama senilah yang sikit menarik dengan barang-barang kerajinan seni ini teman-teman banyak sekali tamunya cuaca juga lumayan hangat dan sangat mendukung dan hari ini adalah hari sabtu dan orang-orang pada liburan dari kerja makanya kalau ada pasar lewak ini pasti banyak ngomongnya gitu teman-teman oh ini juga ada dijual baju-baju second lihas baju bekas begini situasinya Sarwa di kampus tamabi berlokasi di kota Tachikawa Jepang di kampus tamabi belah yang kek Vermis Jepang 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 apapun yepang kata yang Tapi yang lumayan laku kayaknya model-model balon Yang kegemahar bagi anak-anak kecil Kita jalan terus ke depan sambil lihat bangunan-bangunan yang ada di kampus Tamabini Karena pasar luar atau free market ini bukan suatu mata pencarian Dan ini sekedar untuk mengisi waktu Barangkali ada barang-barang yang di rumah Baik itu berupa baju, celana, sepatu atau istilahnya barang antik Atau barang bekas itulah Yang tidak begitu diperlukan di rumah Maka mereka bisa bawa atau bisa jual di pasar luar Atau free market Kita jalan terus ke depan Sementara saya jalan ini Tidak ada yang jualan model makanan Yaitu berupa nasi bungkus atau es krim gitu Hampir semua berupa barang-barang sepenir Banyak orang yang lalu lalang Dan banyak juga sudah tamunya mulai pulang setelah mereka mulai pulang Dari kampus ini Karena hari Sabtu dan Minggu ini mungkin ada model Omatsuri Atau model festival gitu Dan saya adalah Pertama kali datang ke kampus ini Dan ternyata memang Kampusnya lumayan bagus Dan taman juga luas sekali Serta bangunan-bangunan juga yang sangat simpel dan artistik Seperti teman-teman yang ketahui Bangunan-bangunan Jepang itu Kelihatan simpel sekali Tapi kekuatannya sudah bisa terjamin Alias kualitas nomor satu Dari guncangan gempa Karena di Jepang ini banyak sekali gempa Makanya kalau bikin bangunan begitu Tidak boleh sekedar bikin Harus dengan perhitungan matang Melibatkan Arkitek Yang Mempuni Yang tahu tentang bangunan Makanya bangun-bangunan di Jepang pada Kuat-kuat Dan tahan gempa Kembali kita lagi ke dalam kampus Baginya situasinya Dan di depan itu adalah Kampus Satu tempat gedung Tempat Pameran Menurut impu yang saya Dapat dari teman-teman saya Oke Ini situasi taman Di depan gedung tadi Orang-orang sudah mulai lelah Dan mereka duduk-duduk di bawah Taman Kita lanjut lagi sedikitnya jalan Nah beginilah Pasar luahnya Kita lihat-lihat dulu Oke Seperti sebelah kiri itu Banyak yang bawa balun Laku balun Mungkin Harganya murah Ini yang jualan Sichuan ya Oke teman-teman Oke teman-teman Selamat Telah menikmati Video saya kali ini Karena sudah waktu Sore Dan Saya sudah mau Bergegas pulang Demikianlah video kali ini Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Dalam perjalanan saya Di kampus Tamabi Serta melihat Secara langsung Pasar luah Atau Primarket Yang Dia lakukan Yang diadakan oleh Siswa-siswa yang ada di Kampus ini Sekian dan Terima kasih Bye-bye Sampai jumpa pada Video berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa